Kempa bumi dengan Magneto 6,4 skala Richter yang berpusat di Bantul D.I.E. yang terjadi pada Jumat malam menyebabkan satu pabrik genteng rata dengan tanah di desa Logede Kecamatan Pejegawan. Beruntungnya pada saat kejadian tidak ada aktivitas di pabrik sehingga tidak menimbulkan korban akibat kempa tersebut. Masyarakat setempat pada Sabtu pagi 1 Juli 2023 melakukan kerja bakti membersihkan material puing dan berusaha mengambil genteng dan material lainnya yang masih bisa diselamatkan. Kalau pada saat keempat memang karena malam ya pabrik tidak ada aktivitas tapi ada yang melihat itu langsung kayak diumbulakan ya bahasa nekebumen itu diumbulakan terus pabriknya terus robo. Tadi malam kita kerja bakti juga langsung sampai jam 12 malam terus kita inventaris ada beberapa kerugian dan sebagainya kita laporkan ke Kecamatan. Kecamatan terus sudah komunikasi dengan BPPD sehingga kebetulan tadi malam juga sedang rapat RT kita mufakati pagi harinya kita kerja bakti untuk membantu ini untuk perapian setelah gempa. Pemilik pabrik Farid Firdaus mengaku dari kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar 59 juta rupiah karena beberapa genteng yang siap untuk dibakar dan beberapa genteng siap jual harus tertimpa runtuhan atap pabrik. Terusakannya apa aja? Terusakan genteng yang sudah siap dikeringkan sama material-material penampan dan semua atap ring hancur. Kemudian ini 50-an. 59 sekitar. Sementara itu gempa 6,4 sekala Richter juga menyebabkan dua kepala keluarga di desa Rantai Wiringin Kecamatan Bulus Pesantren terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabatnya. Salah satunya Darmuji dan istrinya Surami yang mengungsi ke rumah anaknya karena rumah tempat tinggalnya ambruk saat gempa terjadi. Posisi masih di rumah sedang duduk sehabis makan, sedang minum, terus ada kejadian gempa, posisinya terus gak kemudian ropoh rumahnya. Jadi dia minta tolong tapi gak bisa keluar jadi dibantu oleh warga dan saya selaku anak dan luruhnya dari anak-anak. Saat ini warga sedang melakukan pembersihan terhadap material rumah yang ambruk akibat gempa. Selain itu warga juga mengumpulkan material yang masih bisa diselamatkan. Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan.